Ini kalau kita lihat sebelum adanya isu-isu, bahkan ada video viral jenazah ini dibawa kabur, memang di kota Makassar ini kan penderita COVID-19 semakin meningkat. Nah, walaupun masih banyak warga di kota Makassar ini yang menolak untuk rapid test. Ini kira-kira masukan Pak Sakir sendiri ini seperti apa? Karena kalau kita pikir pada saat masyarakat memeriksakan kesehatannya rapid test, otomatis juga akan ketahuan juga apakah nanti akan reaktif atau tidak. Silahkan Pak Sakir. Ya, saya sekarang ini fokus mendekat teman-teman dokter dan tenaga medis. Jadi penyemprotan yang dilakukan tim relawan, sampai hari ini masih bekerja, keliling rumah sakit, puskesmas, dan klinik saja. Kami tidak lagi melakukan penyemprotan di fasilitas publik, karena saya menganggap itu percuma, kondisi sekarang tanpa protokol. Boleh dikatakan tanpa protokol. Mestinya pemerintah kota Makassar misalnya memberi contoh, memberi contoh. Toko yang boleh buka, seluruh pelayannya pakai pesil. Seluruh pelayannya pakai handspoon. Selain itu tempat cuci tangan dan sebagainya. Kalau tokonya selama ini kapasitas daya tampungnya 100, maka toko ini direduksi harus maksimal 50. Anggaplah contoh toko bintang misalnya yang selalu ramai. Itu diberikan betul edukasi contoh. Jadi toko yang mau buka, silahkan contohi misalnya toko A. Kantor pemerintah pun seperti itu. Kasihlah contoh kami di balai kota. Kasihlah contoh misalnya di Samsat atau di Sintab. Ini contoh protokol. Pelayannya, meja pelayanan pakai akrilik pembatas. Pelayannya pakai pesil. Inilah cara-cara kecil yang bisa kita membantu teman-teman dokter dan para medis agar tidak semakin banyak orang terpapar. KAP misalnya. Hampir semua KAP terbuka. Hampir semua KAP terbuka. Tapi contoh penerapan protokol di KAP itu belum berjalan sebagaimana yang kita pahami selama ini. Bahkan silahkan jalan-jalan di kota Makassar sekarang. Jauh lebih banyak seperti ini orang yang pakai masker dibanding yang pakai masker. Ini kan sangat mengkhawatirkan. Karena berbahaya sekali. Nah, ini edukasi-edukasi seperti ini. Teladan-teladan seperti ini. Segera kita lakukan secara bersama-sama. Harus kita lakukan KPMOL dan sebagainya. Yang saya ingin sampaikan bahwa Dulu, awal ketika rekryptis ini masih susah, orang semua bilang, masyarakat bilang, yang didahulukan pejabat. Artinya, ada keinginan masyarakat juga mau sebenarnya. Sekarang kenapa terbalik? Masyarakat ini gratis. Kenapa masyarakat menolak? Karena kita tidak pernah mengedukasi masyarakat. Bahwa yang turun di lapangan itu ada protokolnya. Kostangannya itu diganti secara berkala. Alat-alat yang dipakai steril. Dibikinkan video begini cara kami merepit. Kenapa penting repit sebagai, walaupun orang dengan segala kekurangannya, dengan segala ketidakakuratannya, tetapi repitlah mungkin satu-satunya jalan sebagai pencegahan awal sekarang. Bahwa kita mereaktif, itu bisa dilakukan suara. Kalau tidak repit, Alhamdulillah. Tapi itu pun tidak menjamin. Misalnya, ini pencegahan awal. Nah, selain pencegahan awal, penerapan protokol-protokol. Di kantor polisi misalnya. Di bagian pelayanan kantor polisi. Protokol apa yang harus diterapkan? Di kantor pemerintahan, di toko, di mall, di kafe. Ini harus ada contoh-contoh. Harus ada contoh-contoh dihadirkan pemerintah kota. Di angkutan umum. Dikasih contoh kepada masyarakat. Apa yang harus ada protokol di situ? Supaya kita bisa mengukum. Lalu ini kan naik terus ini. Tidak bisa mengukur. Karena dilepas begitu saja. Tidak ada perencanaan pasca PSBB. Akhirnya, teman-teman, di rumah sakit semakin kerepotan. Terutama rumah sakit rujukan. Sementara di rumah sakit yang bukan rujukan, penyangga dan sebagainya. Masyarakat ketakutan ke rumah sakit. Sehingga kita membaca. Misalnya salah satu rumah sakit di Kota Makassar sudah merumahkan perawatan tenaga teknisnya. Ini kan rawan sekali kalau edukasi lebih cepat hoaks beredar dibanding fakta, lebih cepat hoaks beredar dibanding apa yang dilakukan oleh teman-teman rumah sakit. Saya setuju dengan Prof. Amran tadi mengatakan bahwa rumah sakit juga harus terbuka. Membuka pola penanganannya bagaimana. Membuka apa yang telah diberikan. Membuka. Sama misalnya rumah sakit labu ambaji. Harus membuka. Walaupun sudah terbuka, tapi belum buat. Bahwa yang dibawalah, jenazah yang dibawa itu positif. Bahkan anaknya yang merawat setelah keluar hasil swabnya juga positif. Artinya tracing sekarang lebih berat lagi dilakukan. Semua orang yang datang menjemput jenazah itu, termasuk keluarganya, harus segera di-sweb. Karena kalau tidak, tracingnya semakin susah dikendalikan ini ke wabah. Nah, ini teman-teman di rumah sakit harus diberi ketenangan. Harus diberi rasa nyaman, aman. Karena dengan segala keterbatasan yang ada, dengan segala risiko yang ada, ditambah lagi secara psikologis merasa tidak aman dan nyaman, ini sangat berbahaya sekali. Siapa yang mengurusi ini semua kalau perawat dokter merasa tidak nyaman dan aman. Dan alhamdulillah, sekarang walaupun terlambat, walaupun dari awal sudah bisa mestinya diprediksi kondisi-kondisi ketidakpercaya masyarakat ini, tapi sudah ada yang menangani. Tetapi kita lihat beberapa malam yang lalu, ada salah satu rumah sakit di Makassar, walaupun ada perat keamanan, masyarakat masih bisa melakukan mengambil jenazah ini. Ini, ini berbahaya sekali. Saya kira prof, kita harus dilibatkan ini. Pemerintah provinsi, pemerintah kota Makassar harus melibatkan senior-senior, harus melibatkan senior-senior yang memang mumpuni keilmuannya di bidang ini. Mumpuni. Senior-senior yang di kedokteran, senior-senior yang di FKM, dikasih duduk bersama, kita bikin pola baru segera, pola baru penenganan di tengah tingginya pandemi ini. Itu kita jalankan bersama-sama. Kita sinergi bersama-sama, kita kolaborasi bersama-sama. Dan yang paling penting saya sarankan, jurubicara COVID, setiap saat harus hadir, baik provinsi maupun kota kebupaten, setiap ada masalah harus hadir menjelaskan duduk masalah, harus hadir menjelaskan apa resiko-resiko yang ditanggung masyarakat ketika melakukan sesuatu yang tidak semestinya dilakukan. Harus hadir memberikan edukasi-edukasi bahaya ketika kita masih sering berkumpul, berkerumun, physical distancing, social distancing tidak berjalan. Banyak KP, hampir setengahnya, bahkan lebih dari setengahnya ketika terbuka tidak ada yang pakai masker. Harus ada yang hadir menjelaskan bagaimana bahayanya droplet itu. Nah ini, jangan semua gubernur yang bicara, jangan semua wali kota yang bicara, harus jurubicaranya aktif setiap saat, bukan setiap hari, setiap saat. Jurubicaranya harus melek teknologi, harus paham teknologi, sehingga semua kanal-kanal informasi dia masuk, dia hadir, sehingga tidak lebih cepat hoax, hadir di masyarakat dibanding informasi yang semestinya datang dari pemerintah atau tugas tugas. Saya kira itu. Baik, saya ke dokter Mbak Toba, ini selaku, selain dari kasus kemarin yang mengenai pengakutan jenazah secara paksa oleh siap keluarga, ini untuk ketakutan-ketakutan yang timbul dari pikiran-pikiran dari warga masyarakat Makassar ini, untuk tidak mengikuti rapi tes dan sebagainya, ini pesan-pesan untuk warga Makassar seperti apa nih dokter Mbak Toba sekarang? Ya Pak, jadi saya terbicara atas nama orang kesehatan yang bertugas melayani dan merawat masyarakat itu bahwa memang di luar sana banyak kita lihat dan beredar itu ungkapan-ungkapan yang sifatnya kontraproduktif. Nah, ini pandemi Pak, ini wabah. Tidak ada satupun yang menginginkan dan tidak ada satupun yang kita bisa yakini seseorang itu bisa terhindar dari wabah ini. Pihak rumah sakit dan sektor kesehatan terus melakukan edukasi kepada masyarakat. Seperti yang disampaikan tadi, apa yang disampaikan Pro Kameran benar, apa yang disampaikan Pak Sakir juga benar bahwa ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama. Walaupun secara spesifik kami biar rumah sakit itu merawat, tetapi persoalan tentang edukasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat tetap memang harus menjadi agenda yang tidak harus terputus, harus jalan terus. Misalnya, di luar sana ada yang menolak tentang rati tes, ada yang mempertanyakan macam-macam, ya itu masalah pendapat dan opini orang. Tapi dalam kondisi begini, kami orang kesehatan tetap menyarankan Pak, menyarankan tetap jaga kesehatan. Karena tidak ada satupun orang bisa memastikan dia akan aman. Apalagi tadi penjelasan dari Pak Sakir, ya kondisi masyarakat kita untuk menjaga kesehatan itu mulai dari yang cacat-cacat sederhana lah, pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak. Nah, penomena di masyarakat kita, orang berkumpul di tempat-tempat umum, di KPKP. Ini kan menurut saya sih sangat disayangkan karena itu masih menjadi pemicu untuk terjadinya penyebaran seperti itu. Dan kita tidak akan berhenti, tetap menghimbau masyarakat untuk mempersahakan diri. Kan ada namanya Pak, pemeriksaan mandiri. Jadi tidak harus dihimbau apalagi ada kesan memaksa tidak, kami menghimbau untuk menjaga kesehatan diri sendiri. Karena kalau sudah terjadi, apalagi. Saya kira itu tidak ada gunanya juga kalau sudah terjadi. Nah, persoalan kemarin di Laomani itu ada hikmahnya Pak. Dan sekali lagi, secara psikologis teman-teman itu ada pengaruhnya tetapi kami tetap bertugas. Dan sampai hari ini kami tetap merawat pasien yang masuk, apakah itu PDP yang kita rawat. Dilanjutkan dengan pengesahan lanjutan. Dan ada yang positif, kami merawat pasien-pasien positif Pak. Dan sama dengan rumah sakit lain, Alhamdulillah sampai hari ini kami punya semangat mulung-turung untuk membantu masyarakat. Karena biar bagaimanapun juga, ini kan masyarakat sosial selatan, masyarakat yang kita juga harus tetap lindungi untuk jangan sampai kasusnya bertambah banyak. Ini kan Pak, ya. Ya baik, saya terakhir ke Prof. Amran ini selaku guru besar di bidang kesehatan masyarakat. Ini bagaimana harapannya Prof. untuk kedepannya untuk dikampi hal-hal mengenai isu-isu yang terjadi, mengenai tentang agama edis dan dikampi kata-kata yang sangat-sangat cincang oleh masyarakat Makassar yang percayaanmu ini sangat menurun. Ada pengetik, silahkan. Jadi, nanti juga saya akan jendela lanjutkan dengan Pak Andi nanti, model apakah ada model misalnya, adakan pasien positif. Jadi, kalau kita lihat sistem pelayanan kesehatannya di rumah sakit itu, pasien itu kalau di luar negeri kan tidak ada penunggunya. Kalau mau tunggu-tunggu di hotel, karena dianggap bahwa sistem di dalam, perawatan di dalam sudah memberi jaminan keselamatan yang luar biasa. Ini cuma ide saya saja, nanti saya sampaikan kepada Pak Dokter, bahwa bagi pasien positif, sebenarnya jangan dimasukkan keluarganya. Tapi ini harus di edukasi peran. Kenapa? Dia akan positif, akan terinfeksi. Nah, itu pertama cara mengurangi penulai kedua adalah, memang peranan puskesmas ini harus dari promkes di puskesmas itu sudah mesti lebih banyak dia tampil, banyak dia bergeril ya. Dan satu lagi, jika ada pasien positif di rumah sakit, sebaiknya, jangan lagi orang berlumah sakit pergi melakukan health education di situ. Ini kesehatan, tapi teman-teman yang punya latar belakang seperti itu, ada komunitas, seperti timnya, fakultas teknik industri misalnya, yang pergi mengedukasi, jangan lagi berlumah sakit, dikasih apa namanya, sehingga bisa terkendali. Jadi komunitas luar itu tidak akan, karena akan terjadi lagi kalau begini terus. Ini bagian dari, tapi tidak satu hal, mereka juga melakukan itu, tentu, karena ada merasa ketidakadilan di luar situ, Tidak hanya karena penyakit itu, misalnya, bahan sosial pagi atau apa, camat-camat disuruh bergeril ya, tapi di gudang dia punya tunjangan 40 persen, lalu loyok. RTB disuruh kasih masuk datang, ternyata datangnya tidak dipakai. Lari-lari nanti lari ke rumah sakit, buang bayi, atau lari ke rumah sakit tadi. Dimentasi dari, yang dikatakan pasakir, tiga hal pertama. Jadi, ini tidak berdiri sendiri, bahwa apa namanya itu, di dalam penyakitnya itu ada penyakit-penyakit sosial naik, yang menjadi juga bawaan, bikin meledak masyarakat. Saya kira ini perlu kesabaran, dan jangan kira bahwa kalau dia sudah di rumah sakit, masalahnya semua sudah selesai. Ini dalam rumah sakit, dia mempunyai keterbatasan dan kewenangan ini, kewenangan ini, dan selama ini terlalu bertumbuh, kasihan kepada rumah sakit, kasihan teman-teman di sana. Nah, terakhir adalah, apa yang masalah? Dengan banyaknya anak muda kena ini, berarti kemungkinan besar juga orang tanpa berkejalan juga, banyak, karena ini anak-anak, anak muda ke mana-mana, jadi masalah di Makassar ini. Ini anak-anak bamba lagi semua yang sudah dikasih tahu, ya, itu, talik-talik, apa-apa, banyaknya, atau, ya, rugi dikana, apa-apa, semua ini, saya punya anak sendiri, jangan ke KAPI, apa-apa, dan kan sudah, ah, ini, ini normal, saya setengah mati, ternyata-ternyata, anggota sendiri bisa lepasin, kalau tidak, ini salah interpretasinya. Jadi, menurut saya, di dalam teori ekonomi kesehatan, memang salah satu masalah adalah melihat elastisitasnya. Apakah elastisitas, misalnya membuka tadi restoran, membuka mal, membuka perusahaan-perusahaan, saya kira elastisitas, ada namanya elastisitas, ada dua yang berseberangan, elastisitas ekonominya, okeylah, kalau tidak dibuka ini akan bermasalah ekonominya. Tapi kalau dibuka ini, bermasalah juga infeksinya, penularan itu. Jadi, ini harus kombinasi, misalnya ada sektor-sektor industri apa, ini kan dulu, selama ini kan dianggap mutual eksklusif, artinya sektor ekonomi jalan sendiri, kesehatan jalan sendiri, ternyata kebisa seirama. Nah, fenomena COVID-19 ini mengajarkan kita bagaimana bisa seirama. Jadi, menurut saya ada, namanya, Jawa Barat sudah melakukan itu, bahwa sektor-sektor yang berisiko berat, itu jangan dulu dua, tiga minggu ini. Tapi, risikonya kecil, silahkan lakukan dengan, tadi dikatakan oleh, siapa namanya, dua pemakala sebelumnya bahwa harus ketat dengan, apa namanya itu, protokol WHO, masker apa segala macam. Nah, juga mesti memang ada pengawas di situ. Saya kira, misalnya kita masuk di satu mall, kelihatannya ada lengkapnya, bagiannya di sini lebih berhati-hati. Kemudian, lainnya adalah, sudah saatnya, kita kan punya, Pak Mabat Tuhan, kita dulu pernah bermasalah bersatu dengan, tapi ini kita berhasil. Salah satu cara yang bikin kita berhasil dulu adalah, mengerahkan toko-toko agama, toko-toko ini secara simultan, untuk diperlukan bersatu. Nah, kita tanya ini belum, belum, tidak, tidak, tidak baik. Nah, khususnya terakhir adalah, atau apa yang saya tidak lihat di dalam, apa namanya ini, kepemimpinan di selatan ini adalah, bahwa kita ini, perusahaan mengendalikan COVID, tapi kita tidak pernah bicara mengenai, apa, sektor ekonomi itu sudah bangkit atau tidak. Ini oke, COVID ini kita bersahabat, atau kita berlawan, atau kita berwas-was, tapi, ekonomi kita juga tumbuh. Ini, ini harus digalakan, sehingga ada, ada harapan baru, bahwa, kita kan memilih risiko ekonomi. Ya, dengan, apa namanya itu, herd immunity, jadi kekebalan kelompok, dan kekebalan kelompok ini susah, kalau tidak di bawah, R0-nya tidak di bawah satu. Nah, ini juga, jadi saya kira, apa namanya, kepala, apa, rumah sakit juga akan, terbuka menghadapi, luar penuh, kekebalan kelompok, kekebalan kelompok, kekebalan kelompok, kekebalan kelompok, dari pertambahnya, kekebalan kelompok, kira itu sudah dari saya. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana dulu, karena setelah jidakan, akan kembali, sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.